Halo teman-teman, nah kali ini kita membahas sebuah produk obat yaitu FEDITOCK Permetrin 1% isinya Jadi kalau kita berbicara Permetrin berarti Ini adalah Insektisida yang mampu membunuh meds atau tig ya Yang mana meds ini adalah Insekta yang menyerang pada tubuh Nah kebetulan karena disini kutu rambut Dia adalah FEDICULUS HUMANUS CAPITIS Ya kan, kalau pedi berarti kan si anunya ini kutunya Toksin atau toksin, jadi ngambil namanya ini mungkin racun untuk FEDICULUS ya FEDICULUS HUMANUS CAPITIS FEDICULUS CAPITIS berarti ya kepala ya, tapi juga berlaku untuk FEDICULUS HUMANUS FEDICULUS CORVORIS yang menyerang pada kulit Nah, FEDITOCK ini merupakan obat yang kandungannya Permetrin 1% dalam bentuk liquid cair ya, suspensi disini Obat ini digunakan untuk pengobatan pada kutu rambut Dan penjagaan pada epidermis kutu rambut ya, pada permukaan apa namanya kulit kepala Indikasinya membasmi kutu rambut Komposisinya disini ada Permetrin Permetrin ini adalah Hexacloroxiclohexan ya Ini disini, kemudian cukup dioleskan, di aplikasikan 1 kali per hari untuk membunuh kutu atau telurnya Jadi dari setiap serta-merta telurnya ini mengalami kerusakan atau hancur Tapi, apa namanya, kutu tadi akan menetas dan kita bunuh lagi dengan peditok ini Jadi, ada 2 kali atau 3 kali dalam hal siklusnya ya Jadi, teman-teman, misalnya kalau mengalami kutu Pertama, yang perlu diberikan adalah peditok ini untuk membasmi kutunya Nanti setelah itu, telurnya disisir untuk diambil, dikeramas dengan sampo Lalu, telur tadi apabila bersisa di kulit kepala, dia mungkin akan menetas Nah, menetasnya ini diberi peditok Maka telurnya akan mati dan dia tidak sempat lagi menjadi dewasa mencari makan dan bertelur Sehingga pas membasmiannya lebih efektif Nah, seperti itu kalau menggunakan rumusnya, maka teman-teman akan terselamatkan dari gangguan kutu Dan yang kedua adalah pakaian, kemudian penggunaan, apa namanya, saru bantal, spray itu harus segera dibersihkan, dicuci Supaya tidak terjadi penularan baru Karena kalau sudah sembuh, tapi kita berbaring di bantal yang ada kutunya Sia-sia saja Dan juga kasur harus dijemur di matahari terik agar mengusir atau membunuh kutunya tadi Dan juga, pastinya, gunakanlah anti-insektisida Ya, insektisida jenis lain seperti bygone, fafe Dengan menyemprotkan di sekitar area-area kasur bantal ya, membunuh juga Nah, untuk aplikasinya bagaimana penggunaannya disini Produk ini diambil secukupnya bagian tangan lalu Diusapkan ke kulit kepala, ke rambut ya Perlahan-lahan sambil mungkin dipijat di kulit kepala Terutama di arah belakang telinga, tekuk leher Nah, lalu diamkan selama 10 menit Kalau perlu ditutup dengan cap rambut Bilas dengan air bersih dan keringkan dengan handuk Nah, jika masih terdapat kutu Dalam waktu 7 hari atau lebih Sesudah pemberian aplikasi pertama Berikanlah yang kedua Karena telurnya menetas Nah, pastinya disini teman-teman ya Apa namanya Rambut yang panjang alangkah baiknya dipotong Karena untuk menghemat penggunaan peditok ini Dan juga mempermudah mencari, membunuh Dan memberikan apa namanya Epek langsung terhadap kutunya Karena kalau dengan rambut panjang itu kurang efektif Kemudian perhatian ya Sini penggunaannya secara rutin Tidak direkomendasikan Jadi tunggal atau ganda saja Jadi pertama kali pakai Lalu kemudian beberapa hari kemudian dipakai lagi Jangan tiap hari Nah, mungkin saja bisa terjadi Kontraindikasi Bila hand sensitif terhadap Permetrin 1% ini Dan ini adalah obat dijual bebas terbatas Karena ada Lingkaran biru Nah, kemudian ini merupakan lotion Berarti dioleskan Jadi mengobati kutu rambut Isi bersihnya 50 ml Kocok dahulu Jadi kocok dahulu Penggunaannya Supaya homogen Nah, simpan di bawah Suhu 30 derajat celsius Kemudian tutup botol Rapat-rapat Yoh kan dari jangkauan Anak-anak Kemudian disini Bisa ada tulisannya ya Ini kemudian P nomor 3 Awas obat keras Hanya untuk Apa namanya disini Badan bagian luar saja Nah, komposisi sini Permetrin Lalu sudah jelas tadi indikasinya Sebagai pengobatan pada kutu rambut Untuk penjagaan pada epidermi kulit rambut Nah, kira-kira itu saja Teman-teman mengenai Apa namanya Peditok ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman Sampai jumpa Bye